Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafati Suryo. Pemirsa pilot Susi Air Philip Mark Martens yang telah dibebaskan kelompok kriminal bersenjata diterbangkan dari Timika Kabupaten Mimika, Papua Tengah ke Jakarta. Ya pemirsa demikianlah Breaking News, selanjutnya Anda bisa kembali menyaksikan iNews malam. Saya Syafati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Anda kembali di iNews malam pemirsa bersama saya Syafati Suryo. Pemirsa pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tiga orang terduga pelaku pencurian sepeda motor di Adang, pemilik kendaraan saat melintas di kawasan Papangko, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Meski para terduga pelaku berusaha kabur, warga berhasil menangkap mereka. Polisi membantah ada motif asmara dibalik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Polisi menangkap tiga terduga pelaku dalam kasus pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten. Polisi juga masih memburu dua terduga pelaku lainnya yang saling kenal. Pemirsa korban penganiayaan sadis di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat terluka parah dan mengalami kebutaan. Sementara pelaku telah menyerahkan diri ke Polres Bogor, Jawa Barat. Aksi penembakan ke mobil pengendara yang terjadi di Pantura menghebohkan warga. Pelaku kopoi Pantura diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan. Pemirsa tiga balita korban kebakaran di Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Suasana haru mengiringi proses pemakaman ketiga korban yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Kita ke informasi lain, pemirsa Tentara Nasional Indonesia mengkelar pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 yang jatuh pada 5 Oktober nanti. Salah satu yang menarik adalah pameran alutsista dari ketiga matra, mulai dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Chelsea memetik kemenangan di markas West Ham United pada pekan kelima Premier League. Pemirsa Israel kembali menyerang ke wilayah Lebanon, tepatnya ibu kota Beirut. Akibat serangan ini, 8 orang tewas dan 50 orang terluka. Kita ke dunia hiburan. Pemirsa konser EPIC Whitney Houston di Afrika Selatan yang dikelar usai terpilihnya Presiden Nelson Mandela dalam waktu dekat akan diputar di layar bioskop. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup iNews malam. Juplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube at Official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Syafa Ati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.